Intro Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Tanah Restu Halo, Assalamualaikum teman-teman Video ini diambil pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021 Berhubung stok sambal saya habis, saya mau membuat sambal terasi Hmm, sambal terasi tapi ada kecap, apa jadinya ya? Yuk, simak cara pembuatannya Kita rebus air sampai mendidih, lalu kita masukkan semua bahan kecuali terasi Untuk semua bahan akan saya tulis di kolom deskripsi Di sini kita memakai air secukupnya dan rebus sampai air menyusut Jika air sudah menyusut, angkat semua bahan dan dinginkan terlebih dahulu Setelah semua bahan dingin, lalu kita haluskan dengan menggunakan blender Tapi untuk pemblenderan tidak usah ditambah minyak maupun air Karena semua bahan ini sudah menyerap air ketika direbus Panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Sebisa mungkin jangan memakai blender yang sama dengan yang teman-teman pakai untuk buah Kebetulan saya mempunyai 2 gelas blender yang mana satu untuk sambal dan satu untuk buah Di sini saya memakai tutup panci ya teman-teman untuk menghindari letupan-letupan Tambahkan gula, garam, penyedap rasa dan juga kecap Setelah itu kita aduk-aduk dan tutup pancinya Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong Oh iya, jangan lupa tambahkan terasi ya Jika mempunyai stok sambal ini sangat memudahkan kita Selain bisa kita makan langsung, bisa kita gunakan juga saat memasak Jika sambal sudah matang, warnanya akan menjadi lebih pekat Selesai sudah pembuatan sambal kita hari ini Kita dinginkan terlebih dahulu Masukkan toples lalu simpan di kulkas Jangan lupa subscribe, komen dan share ya teman-teman Sampai jumpa di teman-teman